Halo guys, welcome back to my channel Welcome to all about you girls Jadi balik lagi di video aku hari ini Dan di videoku sekarang Aku mau sharing sama kalian Karena di videoku sebelumnya Ada beberapa yang nanyain kalo misalnya Aku konten di handphone, ngedit di handphone Itu aku ngeditnya Pake aplikasi apa, supaya bisa Jadi video yang kayak gitu lah pokoknya Nah, di video kali ini aku bakalan Share aplikasi-aplikasi Apa aja yang aku pake Untuk ngedit video di handphone Dan ini tuh cocok banget buat pemula Tapi sebelum aku kasih tau Aplikasinya tuh apa aja, buat kalian yang belum subscribe Channel aku, please don't subscribe Dan jangan lupa like video Dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel aku And let's get started Thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel aku Langsung aja aku kasih tau Aplikasi-aplikasi apa aja Yang aku pake ngedit video di handphone Yang pertama, ini pertama banget Aplikasi yang aku pake pertama banget Untuk ngedit video Video di handphone Itu adalah iMovie Nah, iMovie ini kayaknya aplikasi bawaannya IOS Aku tuh awalnya nemu dia Nemu si aplikasi ini dulu Baru aku bikin video Karena aku pertama kali tau Aplikasi ini Itu aku masih belum ada kepikiran untuk konten Nah, setelah aku tau Ternyata di handphone aku ada aplikasi ngedit bawaan dari IOS Baru aku kepikiran untuk bikin konten Nah, disitu aku bikin konten Akhirnya aku belajar pake aplikasi iMovie ini IMovie ya IMovie atau IMovie lah pokoknya Nah, aku pake aplikasi ini tuh bahkan sampe sekarang Untuk ngedit video yang standar Karena itu aplikasi pertama aku Jadi kayak aku merasa udah nyaman Sama si aplikasi ini Dan dia tuh kayak gampang gitu Dipakenya Dipelajari juga gampang Karena emang sesetandar itu Pokoknya di iMovie itu Dia kayak yang basic-basic Kayak nge-cut Ngesplit Ngabungin back sound Terus ngabungin dua video Terus kasih tulisan yang super standar Yang gak bisa disesuka kita lah Pokoknya tulisannya tuh super standar Terus kalian juga bisa nge-freeze video juga bisa Terus kalian juga bisa tambahin efek Untuk video kalian Kalian mau efek hitam putih Atau kayak gitu-gitu juga ada Nah, yang bikin aku nyaman lagi di iMovie ini Karena dia bisa nge-cut video itu Per 0, sekian detik Jadi, kalau misalnya ada kesalahan yang super-super simple Super kesalahan yang sepele banget Yang kayak cuman Kayak gitu-gitu Nah, itu aku bisa Ilangin pake iMovie Kayak gitu Jadi, kayak Aku sampe sekarang masih pake iMovie itu Untuk ngedit video aku Abis ini aku baru kasih contoh Aku ngedit video di iMovie Pertama, kalian langsung Masuk aja ke aplikasi iMovie kalian Terus, kalian pilih tanda plus Terus, tinggal pilih yang movie Nah, setelah pilih movie Kalian tinggal pilih video mana Yang pengen kalian masukin Aku mau masukin video Koyang Ini Ya, ini aja Kita pilih Terus, aku mau atasnya juga Terus, atasnya juga Tinggal oke Nah, pertama Aku mau split videonya Aku lihat dulu mana yang mau di split Terus, klik videonya Terus, kalian klik split Terus, kalian bisa juga geser-geser Video yang tadi udah kalian split Kalian bisa lihat detiknya juga di layar Sampai detik yang kalian pengen Kemudian, aku mau masukin back sound Aku pilih audio Aku pilih soundtracks Terus, aku tinggal pilih lagu mana yang pengen aku masukin Tinggal di plus Dan udah bisa masuk ke video kita Nah, aku mute suara asli dari videonya Biar kedengeran suara lagunya aja Next, aku mau masukin efek di video aku Aku pilih audio Terus, aku pilih yang sound effects Terus, tinggal pilih efek mana yang mau aku masukin ke videonya Kalau udah, pilih dan Kemudian, aku mau tambahin text di video aku Tinggal klik simbol T atau text Dan kalian bisa pilih jenis tulisan yang kayak gimana yang kalian mau tampilin di video kalian Kalian juga bisa ganti animasi dari satu video ke video yang lain sesuai keinginan kalian Nah, kalian juga bisa kasih filter ke video kalian Kalian tinggal klik tombol filter di ujung paling kanan Dan kalian bisa pilih filter mana yang pengen kalian aplikasikan di video kalian Nah, kalian juga bisa mempercepat atau memperlambat video yang kalian pengen Jadi, kalian mau dicepetin atau dilambatin juga bisa pakai aplikasi ini Kalau misalnya kalian udah selesai edit, kalian bisa lihat previewnya Nah, lanjut ke aplikasi yang kedua Aplikasi yang banyak banget dipakai content creator Yang mau ngedit video juga di handphone Namanya adalah InShot Nah, InShot ini aku tuh sempet download Tapi aku gak terlalu suka Karena dulu waktu pertama kali aku bikin konten dan lain sebagainya tuh Pokoknya masih awal-awal Dia tuh ada watermarknya Jadi, aku gak tau kan cara ngilangin watermarknya Aku suka tak gitu Akhirnya aku gak pakai lagi Nah, tapi sekarang Dia tuh udah bisa dihilangin watermarknya Nah, untuk kalian yang penasaran gimana cara ilanginnya Kalian bisa cari di Google atau di YouTube video orang yang menghilangkan watermark InShot Kayak gitu-gitulah Pokoknya Karena aku, jujur aja sekarang tuh aku gak pernah lagi pakai InShot Tapi, kebanyakan teman-teman aku yang content creator juga Dia bilangnya sih kalau ngedit di handphone pakai InShot Jadi, kalian juga bisa coba pakai InShot Dan InShot ini bisa dipakai di Android atau di iOS Jadi, kayak di dua device itu bisa semua Nah, kalau yang iMovie tadi Sepertinya, kalau di Android itu berbayar Kalau gak salah Karena itu bawaannya iOS Jadi, kayak aku hanya merekomkan itu untuk pengguna iOS Kalau yang InShot ini kalian bisa Android Atau kalian bisa iOS juga Dan kalian langsung aja Cobain download di App Store atau Play Store Untuk mencoba InShot Karena katanya itu super enak untuk ngedit video Tapi, aku gak pernah pakai lagi Tapi, itu yang recommended dari beberapa content creator yang aku tahu Nah, untuk aplikasi edit yang ketiga Ini aplikasi yang aku pakai hampir 85% ngedit video aku itu di sini Aplikasinya adalah Tadam! Video Lab Atau Video Lab Atau Video Lab Pokoknya, tulisannya kayak gini Kenapa aku suka banget ngedit pakai si Video Lab ini? Aku suka banget Suka, super-super-suka banget Karena, di sini dia bisa nambahin tulisan yang aneh-aneh Dia bisa nambahin sticker Dia bisa nge-mix video Dia bisa kayak ngasih efek animasi di tulisan-tulisan kita Pokoknya, dia tuh super perfect Kalau menurut aku untuk ngedit di handphone Nah, si Video Lab ini tuh sebenarnya berbayar Tapi, bisa juga gak berbayar Nah, gak berbayarnya aja Aku udah suka banget Apalagi kalau berbayar Untuk saat ini, aku masih belum kepikiran untuk beli Video Lab yang full version Karena, gak full version aja Aku udah bisa ngedit video yang Misalnya, yang aku udah Wah, ini udah oke nih Kayak gitu Nah, di Video Lab ini Dia bisa nge-cut juga bisa sih Tapi, aku lebih suka di iMovie kalau nge-cut Terus, dia bisa nge-mix video Terus, dia juga bisa nge-edit video yang bisa sampe nge-gerak-gerakin video kita Apa ya itu namanya? Terus, dia juga bisa kasih efek Kayak, nge-terangin video kita Nge-gelapin video kita Kayak gitu Dia juga bisa kasih tulisan-tulisan yang Mau di sini, di sini, di sini, di sini Terus, ada efeknya gerak-gerak Atau kayak gimana Dan, dia juga bisa nge-stiker Stiker ini tuh, menurut aku penting banget Karena, kita bisa masukin gambar-gambar di video kita Contohnya kayak gini Kayak gini Nah, ini contohnya stiker Jadi, kita bisa masukin pake Video Lab Dan, itu aplikasi yang paling aku suka sampe detik ini Dan, bahkan aku masih pake Untuk nge-edit konten-konten video aku Di Youtube atau Instagram Semuanya aku pake Video Lab dan iMovie Nah, bentar lagi aku bakalan kasih tau kalian Contoh nge-edit video di Video Lab Pertama, kalian langsung masuk ke aplikasi Video Lab kalian Dan, kalian pilih video yang pengen kalian edit Tapi, biasanya kalian bakalan ditawarin upgrade ke Video Lab Pro kayak gini Nah, kalau misalnya kalian udah pilih video mana yang pengen kalian edit Biasanya, aku langsung ubah dulu ke 4 banding 5 Caranya tinggal klik canvas dan pilih 4 banding 5 Terus, kalian klik videonya Terus, kalian pilih transform Dan, kalian klik fill Nah, setelah semua videonya berubah ukuran Biasanya aku langsung tambahin text Kalian ketik aja text apa aja Nah, kalian juga bisa pilih-pilih font mana yang kalian suka Untuk kalian tampilin Disini fontnya banyak banget macem-macemnya Kalau udah fix fontnya yang mana Biasanya aku tambahin stroke atau border gitu Jadi, kalian tinggal klik stroke Dan kalian gedein Terus, kalian juga bisa ganti-ganti warna sesuai yang inginan kalian Nah, kalau misalnya udah fix warnanya Aku gedein, kecilin, dan bisa dipindah-pindah juga Terus, aku juga tambahin animasi buat ditulisan aku Jadi, dia bisa gerak-gerak kayak gini Nah, aku mau masukin sticker di video aku Kalian tinggal klik sticker dan kalian pilih sticker mana yang pengen kalian masukin Kalau misalnya udah, stickernya tuh bisa digedein, dikecilin, dipindah-pindah juga Bahkan dikasih animasi Kemudian, aku mau tambahin effects Dan kalian tinggal pilih effects Dan aku pakai lens flare Ini juga bisa diterangin, digelapin, dipindah-pindah Dan juga bisa dikasih animasi Kemudian, aku mau tambahin efek suara Di video lab ini, efek suaranya tuh macem-macem banget Mulai dari animal, people, dan lain sebagainya Nah, aku udah selesai nih ngeditnya Jadi, aku tinggal koreksi Mana yang kurang, mana yang belum aku tambahin Ada yang salah atau enggak Di sini ada video yang pengen aku percepat Terus, ada video yang pengen aku pendekin Jadi, pokoknya tinggal koreksi aja video kalian Dari awal sampai akhir Ada yang salah, ada yang kurang Atau kalian pengen ganti Pengen tambahin Pokoknya kalian harus koreksi Dan di sini Ada juga text yang pengen aku panjangin Sampai full juga bisa Dan, pokoknya kalian harus koreksi Sebelum kalian save video kalian Kalau udah fix video ini selesai di edit Kalian klik export Dan kalian pilih save Terus, kalian bisa pilih kualitas video kalian yang mau kalian save di handphone kalian Dan selesai sudah pereditan duniawi ini Oke guys, jadi itu tadi 3 aplikasi yang aku pakai edit video di handphone Dua salah satunya yang masih aku pakai sampai titik ini Jadi itu rekomendasi aku untuk buat kalian yang pemula Masih belajar Ngedit video Nah, buat kalian yang mau nanyain apa Ngedit dan lain sebagainya Kalian bisa komen di kolom komentar Dan jangan lupa juga kalian like video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku juga Please banget subscribe Dan jangan lupa like video ini Dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel aku And see you on my next video Bye-bye Bye-bye